Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat utah mit bersama-sama Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wassalim Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafa'atul udmah Syafa'at yang paling agung Yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya Fid dini wad dunya wal akhirah Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan istimewa Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ini Kita diizinkan bersilatu rahmi bersama-sama Untuk membahas sebuah tema yang sangat menarik Apakah tema kita pada hari ini? Selama ini Anda sudah rajin solawat Tapi belum punya uang seratus juta Apanya yang salah? Nah sahabat Taman Surga Mari kita akan ulas dari awal sampai akhir Semoga bisa menjadikan penambah motivasi dan pemahaman bagi kita Namun sebelumnya silakan sahabat Taman Surga Yang baru saja bertemu dengan channel kami Silakan tekan tulisan subscribe yang ada pada bawah video ini Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Sahabat subscribe ini gratis dan tidak dipungut biaya Dan sahabat Taman Surga Kepada semua yang sudah subscribe dan menekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan kepada semua sahabat yang dengan rela hati Meng-share video ini kepada sanak keluarganya Teman-temannya ataupun orang-orang yang ada di dekatnya Semoga video ini bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka Dan share Anda dianggap sebagai amal soleh Dan yang senantiasa mengalirkan pahala jariah untuk Anda Amin ya Rabbala Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Apabila kita sudah rajin bersolawat Tetapi belum punya uang seratus juta Apanya yang salah? Mungkin pertanyaannya akan sedikit berbeda Jika kami ubah menjadi seperti ini Anda belum pernah bersolawat Anda tidak rajin bersolawat Dan saat ini belum punya uang seratus juta Apanya yang salah? Pasti Anda sudah bisa menjawab Ya karena belum bersolawat kan begitu Kalau kita belum sholat Kita selalu berbuat maksiat Kita senantiasa berbuat dosa Kemudian kita belum punya uang seratus juta hari ini Maka tentu rasional kita akan menjawab Ya sudah pasti kan begitu Tidak masalah karena memang amalnya tidak ada Tetapi yang menarik Kenapa bagi beberapa sahabat Taman Surga Yang sudah mentawamkan sholawat Apapun jenis sholawatnya Bisa jadi sholawat jibril yang berbunyi seperti ini Sallallahu ala muhammad Atau sholawat saja ratunukut yang berbunyi seperti ini Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Atau mengamalkan sholawat-sholawat yang lain Seperti halnya sholawat nariyah Sholawat tibil kulub Sholawat tafrijiyah dan sebagainya Sahabat yang dimuliakan Allah Maka yang pertama kita harus ketahui Bahwa yang namanya sholawat ini Perintahnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 Kemudian kita harus ketahui bahwa janji Allah Bagaimana untuk orang-orang yang bersolawat Maka janji Allah ini disampaikan di dalam hadisnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Beliau bersabda Man salla alayya Solatan sallallahu alaihi biha asro Barang siapa yang bersolawat kepadaku Niscaya Allah akan membalas Allah akan mengganti bersolawat Sepuluh kali kepada orang tersebut Para alim para ulama menyampaikan Bahwa maksud dari Allah bersolawat Kepada orang yang bersolawat Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rohmat Nah sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Yang namanya rohmat ini luas sekali Umur panjang ini rohmatnya Allah Rizki yang lancar rohmatnya Allah Keluarga yang sakinah mawadah warohmah Rohmatnya Allah Anak-anak yang solih-solihah Rohmatnya Allah Kita memiliki apa saja yang kita inginkan di dunia ini Adalah rohmatnya Allah Termasuk barang siapa yang ingin selamat di dunia akhirat Itu juga rohmatnya Allah Lalu pertanyaannya kita kembalikan pada judul video ini Selama ini Anda sudah rajin bersolawat Tetapi rizkinya masih sulit Hutangnya belum lunas Bahkan uang 100 juta saja tidak punya Apa masalahnya? Sebenarnya tidak ada yang salah sahabat Yang salah adalah yang pertama mindset kita Kita selama ini terlalu terpaku dengan yang namanya angka-angka Kita selalu berpikir bahwa rohmatnya Allah selalu bentuknya adalah uang Selalu bentuknya adalah harta Selalu bentuknya adalah kekayaan Selalu bentuknya adalah rezeki Padahal sesungguhnya Kesehatan kita itu bukanlah sebuah rezeki yang sangat luar biasa sahabat Sahabat Taman Surga Kalau hari ini Anda sakit Anda ditaktirkan sakit Kemudian harus operasi yang menghabiskan dana 80 juta rupiah Mending mana sahabat Anda punya uang, punya sakit Harus operasi 80 juta rupiah Atau hari ini di dompet Anda hanya ada uang 10 ribu rupiah Tetapi Anda diberikan kesehatan Anda masih bisa menikmati hidup dengan nyaman Anda bisa beribadah dengan nyaman Jadi sahabat Taman Surga yang namanya rohmatnya Allah Untuk orang-orang yang bersolawat ini Pasti sudah dikasihkan oleh Allah Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita Kitanya saja yang masih terjebak di dalam angka-angka Kita selalu berpikir bahwa Saya ingin 100 juta Saya ingin sekian-sekian Padahal sahabat Taman Surga Kalau kita setting lagi kita lihat mindset kita Apakah uang 100 juta ini besar? Tergantung sahabat Bagi orang-orang yang sudah terbiasa Mendapatkan uang 1 miliar Maka mendapatkan uang 100 juta rupiah itu adalah hal yang sangat kecil Hal yang sangat wajar Hal yang sangat biasa Tetapi bagi Anda Bagi kita yang baru saja dapat Begitu ya Misalnya kita baru saja dapat segitu Maka mendapatkan 100 juta adalah pencapaian yang luar biasa Tetapi bagi kita yang belum pernah memegang uang segitu Paling banter misalnya kita baru lihat uang 10 juta rupiah itu sudah paling besar Maka uang 100 juta adalah nominalnya besar Begitu sahabat Taman Surga ya Nah apalagi kalau dibandingkan dengan rohmatnya Allah Allah bisa mengendalikan dunia dan seisinya Ini Allah kendalikan dengan sebaik-baiknya Maka nominal uang 100 juta tentu saja tidak seberapanya Karena nikmat Allah itu kekayaan Allah itu lebih dari itu Oleh karena itu bagi siapa saja yang ingin mendapatkan 100 juta Maka insya Allah bisa Pertanyaannya adalah Anda benar-benar menginginkannya atau tidak? Kalau Anda bersolawat Maka Allah akan memberikan rohmat Rohhmat ini bisa sesuai apa yang kita minta Artinya ketika Anda berdoa Maka Allah akan memberi Begitu Kalau doa Anda ini tidak baik Maka Allah akan membanti Menggantinya dengan yang lain Kalau Allah tidak memberikannya di dunia Maka akan diberikan di akhirat Pertanyaannya Anda sudah bersolawat Pertanyaan saya Apakah Anda sudah berdoa dengan sungguh-sungguh Sesuai dengan hajatnya Anda? Nah Kalau memang kita sudah bersolawat Tetapi kita berdoa Ibaratnya Anda ini bersolawat Tetapi Anda tidak minta Lah bagaimana Anda mau dikasih? Karena Anda sendiri tidak minta Anda sendiri tidak merasa butuh Begitu ya Oleh karena itu kita itu harus merasa Selalu membutuhkan Allah SWT Termasuk kalau kita membutuhkan nominal Yang tertera di judul ini Ya mintalah kepada Allah Sebutlah setiap selesai sholat Dalam doa Anda Sebutlah dalam setiap selesai bersolawat Atau di tengah-tengah Anda sedang bersolawat Sebutlah doa ini Sisipkan di dalamnya Begitu sahabat Kemudian yang berikutnya lagi Anda ada usaha atau tidak? Kalau tadi yang pertama Anda berdoa atau tidak? Yang kedua Anda usaha tidak? Kalau Anda ini berikhtiar Tentu saja nanti akan diberikan riski oleh Allah Sesuai janjinya Begitu ya Nah kalau Anda bersolawat Anda hanya diem saja Begitu ya Tidak bergerak Tidak melakukan apa saja Tidak berusaha Tidak bekerja Maka bagaimana akan diberi? Begitu ya Riski itu sifatnya satu Kalau memang sudah jadi riski kita Maka akan mengejar-ngejar kita Tetapi dengan kita bekerja Barangkali ada riski kita di situ Begitu maksudnya sahabat Oleh karena itu Rajinlah bersolawat Rajinlah berdoa Memohon Permohonan keperluan kita kepada Allah Dan berikutnya lagi adalah Berusaha Atau bekerjalah Begitu sahabat Lalu berikutnya lagi Sahabat Taman Surga Nah Berikutnya lagi Jangan terpaku dengan yang namanya Angka-angka Misalnya kita berdoa kepada Allah Untuk diberikan uang 100 juta Jangan berfokus ke situ Karena Rohmatnya Allah itu Jauh dari angka yang kita patokkan Begitu sahabat Kesehatan kita ini nilainya Mahalarganya sahabat Jadi tugas kita berdoa Tetapi masalah pengabulan doa Kita serahkan kepada Allah Itu namanya adalah Tawakal Begitu ya sahabat Taman Surga ya Mudah-mudahan Video ini bisa memberikan Pencerahan kepada kita Bisa memberikan Hidayah kepada kita Dan semoga hidayah itu Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kami doakan Semoga sahabat Taman Surga Pada bulan ini Atau pada tahun ini Setidaknya Dikabulkan oleh Allah Mendapatkan rizki Minimal 100 juta rupiah Dari arah Min khayithu layah tasib Dari arah Yang tidak disangka-sangka Sampai jumpa pada video kami Yang lainnya Bantu share video ini Kepada sanak saudara Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton